Salam selamat malam bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan Renungan firman Tuhan pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zed Ferry Malam hari ini berjudul berurusan dengan alat Hal yang terpenting dan utama dalam hidup ini Bahkan sebagai satu-satunya yang harus diupayakan adalah berurusan dengan alat Usaha untuk berurusan dengan alat adalah sesuatu yang mutlak Yang harus dikerjakan sedini mungkin atau sesegera mungkin dan tidak boleh ditunda Penyesatan yang paling berhasil dari kuasa gelap dalam kehidupan manusia Adalah memiliki standar yang salah dalam bertuhan Dalam surat Yaakobus 2 ayat 19 tertulis Engkau percaya bahwa hanya ada satu alat saja Itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar Pernyataan Yaakobus di dalam tulisannya ini sangat jelas menunjukkan bahwa Banyak orang memiliki standar yang salah dalam bertuhan Merasa sudah percaya kepada alat atau sudah bertuhan Tetapi sebenarnya belum atau tidak Tulisan Yaakobus di atas seakan-akan hendak mengatakan Kalau hanya percaya bahwa alat itu ada Apa bedanya kamu dengan setan? Tidak heran banyak orang beragama kelakuannya seperti setan Memang percaya adanya Allah Tetapi mereka tidak memiliki relasi yang benar dengan Allah Mereka tidak melakukan kehendak Allah dan tidak dalam pengabdian kepada Allah Kalau kita memeriksa diri kita sendiri dengan jujur Apakah kita telah memiliki kehidupan yang melakukan kehendak Allah Dan hidup dalam pengabdian kepada Allah secara benar Standar hidup dalam pengabdian yang benar kepada Allah Adalah mengabdi dengan segenap hidup Sebab kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan Artinya sepenuhnya kepada Allah atau tidak sama sekali Mengabdi sepenuhnya kepada Allah bukan berarti harus menjadi pendeta Tetapi dalam segala hal yang kita lakukan Dalam prinsip kita melakukannya untuk kepentingan kerajaan Allah Penyesatan juga disebabkan karena mereka merasa sudah berjuang Dengan melakukan kegiatan-kegiatan agama Dalam bentuk seremonial Padahal bertuhan adalah sesuatu atau sebuah hubungan interaksi konkret Dengan pribadi Allah yang tidak kelihatan Interaksi konkret itu pasti sangat berdampak di dalam kehidupan seseorang Yang tidak dapat kita banta dalam kehidupan ini Adalah banyak orang beragama Namun melakukan atau kelakuannya adalah kelakuan orang yang tidak mengenal Allah Adalah jahat kalau menggunakan agama atau Tuhan Untuk kepentingan politik Kepentingan kekuasaan dan uang Dalam lingkungan gereja Oleh sebagian pendeta atau rohaniawan Mereka menjadikan agama dan Tuhan sebagai alat untuk aktualisasi diri Memperoleh kehormatan dan kekayaan dunia Paling tidak mereka mau memiliki hidup yang wajar seperti manusia lain Dan menggunakan profesi sebagai hamba Tuhan Orang-orang seperti ini sebenarnya bukan hamba Tuhan Tetapi hamba uang atau hamba diri sendiri Kata setan-setan dalam teks Yakobus 2 ayat 19 Tetapi setan-setan pun Itu sebenarnya tidak tepat Sebab kata setan-setan Tersebut dalam teks aslinya adalah Daemonia Yang lebih tepat diterjemahkan roh-roh jahat Dalam bahasa Ibraninya sedim Kalau setan Dalam teks aslinya bahasa Ibrani adalah satan Sedangkan dalam bahasa Yunani diterjemahkan satan juga dan diabolos Kalimat bahwa roh-roh jahat Percaya dan gemetar Menunjukkan bahwa mereka merasakan atau sama dengan memiliki penghayatan Walau tentu penghayatan yang salah Atau menyimpang mengenai keberadaan Allah itu Sehingga hal tersebut berdampak dalam diri mereka yang gemetar Roh-roh jahat bukan hanya gemetar sesaat Tetapi setiap kali berhadapan dengan Allah Mereka gemetar Pasti akan selalu ada Kegentaran yang tinggi dalam ketakutan yang hebat Roh-roh jahat dapat Menghayati keberadaan Allah yang dasyat Dan mereka gemetar secara permanen Tetapi ironis Manusia tidak mampu menghayati keberadaan Allah Banyak orang yang tidak kentar terhadap Allah Hal ini disebabkan karena memang mereka tidak menghayati keberadaan Allah Mereka tidak mampu menerima realitas Allah dalam kehidupan mereka Hal ini tidak lepas dari keadaan manusia yang telah sesat Sesat disini bukan hanya berarti tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai isi Alkitab Tetapi telah teracuni oleh pengaruh kuasa gelap yang telah disuntikkan di dalam jiwanya Sejak kanak-kanak Racun itu adalah kesombongan Haus kehormatan Dan pujian Materialistis Tidak mau mengalah Tegah menyakiti orang lain Pikiran zina Dan lain sebagainya Inilah sebenarnya yang menggerakkan banyak orang menjadi hidup berkarir dan melakukan segala usaha Yang pada akhirnya untuk memuaskan gairah hidup yang sesat tersebut Sangat ironis kalau gairah tersebut melekat di dalam diri para rohaniawan, para teolog, dan pendeta Sehingga dalam melakukan tugas-tugas pelayanan Sebenarnya tidak didasarkan pada pengertian yang murni dan pengabdian sepenuhnya kepada Allah Biasanya mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal dirinya sendiri Mereka tidak tahu kalau mereka sebenarnya tidak tahu Hal ini bisa terjadi karena mereka menunda berurusan dengan Allah secara benar Sehingga mereka tidak mengenal dirinya sendiri secara benar Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton